Selamat pagi, shalom, berjumpa lagi dalam Rehat, Renungan Harian Toraya, edisi hari Jumat, 1 November 2024. Kita akan memulai tugas kewajiban pekerjaan pelayanan kita di hari ini, tapi mari Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian kita mendasarinya dengan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Bapak dalam surga terima kasih, Tuhan senantiasa menyertai hidup kami. Tuhan sudah menjaga, melindungi kami dalam kami, tidur sepanjang malam, dan Tuhan sudah membangunkan kami kembali di pagi hari ini. Bapak dalam surga, kami akan mulai kegiatan kami di hari ini, tapi kami akan belajar firmanmu terlebih dahulu. Berkati kami semua yang belajar firmanmu, Tuhan, berkati hambamu yang terbatas ini. Ampuni semua salah dosa kami, Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bahan firman Tuhan kita hari ini, dari Markus 5, ayat 25, sampai ayat yang ke-34. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada pfaedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjabah jubahnya. Sebab katanya, asalku jama saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga, Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, Siapa yang menjama jubahku? Murid-murid menjawab, Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya, Siapa yang menjama aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu ia menjadi takut dan gementar. Ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, Ayah anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Amin firman Tuhan. Bapak Ibu Surah Sudara, Judul Perenungan Kita Masih Menyala. Masih Menyala. Pada jamannya, Nelson Mandela merindukan perubahan di negerinya, yakni penghapusan sistem politik apartheid yang mendiskriminasi dan menindas kaum kulit hitam secara luar biasa di Afrika Selatan. Seiring dengan itu, ia memperjuangkan pula pemilihan umum satu orang satu suara bagi semua warga. Nyatanya, malah dirinya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Namun, tahun-tahun ia menjalani hukuman itu tak membuat kerinduan dan pengharapannya pupus. Setelah 27 tahun, ia diubaskan dan mulailah perjuangannya menampakkan hasil. Mandela menyebutnya, jalan panjang menuju kebebasan. Waktu 12 tahun menjalani sakit pendarahan bukan kurun waktu yang singkat. Terkucil dari semua ritual keagamaan karena dianggap cemar. Berobat ketabib mana saja tak memberi hasil. Semua harta sudah dipertaruhkan. Nehil hasilnya. Tetap saja darah meleleh. Malah semakin hari semakin memburuk saja. Namun, yang mengejutkan ialah penderitanya tidak berhenti berpengharapan. Waktu 12 tahun tanpa menyaksikan perubahan apa-apa tidak memadamkan pengharapannya. Ketika berjumpa dengan Yesus, dirinya masih berpikir tentang kesembuhan. Asalku sentuh saja jubahnya, aku akan sembuh. Bisiknya liri. Itulah yang Yesus sebut sebagai iman. Menghadapi tentangan hidup dalam kurun waktu panjang sungguh tidak mudah. Bisa-bisa semua mimpi sirna dibunuh oleh rasa jenuh. Semua keinginan akan perbaikan keadaan pun lenyap. Rasa lelah menguasai. Kita cenderung menjadi apatis. Semangat perjuang pergi tanpa jejak. Justru disinilah iman berperan. Iman itu percaya jikalau Tuhan bergandak, kapanpun selalu masih ada alternatif. Iman membuat pengharapan dalam hati kita masih tetap menyala. Tuhan punya perhitungan waktu yang terbaik. Dia tidak pernah terlambat. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan waktu yang indah hari ini. Walaupun singkat yang ku berikan kepada kami, untuk belajar firmanmu. Firmanmu mengajar kami untuk senantiasa berpengharapan kepada Tuhan. Sama seperti penderita penyakit pendarahan dalam pembacaan kami hari ini, Tuhan. Terima kasih firmanmu, Tuhan. Kami membawa segala perkumulan hidup kami hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami yang bersekolah bekerja, engkau berkati kami. Anak-anak murah kami, Tuhan, dalam mencari pekerjaan, dalam mencari pesangan hidup, engkau berkati. Pernilitas keluarga, penatua, diakian, guru-guru sekolah minggu, pengurus OIG, engkau pimpin mereka dalam melaksanakan tugas pekerjaan pelayanan mereka masing-masing. Yang sakit, boleh engkau sembuhkan, Tuhan. Yang berduka, boleh engkau hiburkan. Pemerintah kami, engkau berkati. Ampuni semua salah dosa kami, Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan berkati kita semua. Shalom. Shalom. Shalom.